Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat sias, selamat malam, mendingan apapun kalian berada, sehat-sehat semua ya Well guys, di video kali ini kita akan nge-breakdown dan ngejelasin detail ya dari official trailer House of the Dragon Season 2 yang akan rilis bulan Juni tahun ini Akhirnya kita bertemu lagi ya, para teman-teman semua yang subscribe channel Jokastoy untuk nonton House of the Dragon Season 1 tahun kemarin ya teman-teman Dan tahun 2024 ini kita akan bertemu lagi dan kita akan nge-breakdown seperti biasa, jadi make sure kalian pantengin terus channel ini ya teman-teman Video kali ini kita akan nge-breakdown 2 official trailer, ada 2 trailer yang dirilis oleh HBO Max guys Greens trailer untuk tim Greens dan The Blacks trailer untuk tim Black, nah kalian tim yang mana nih? Tim The Greens atau tim The Blacks? Kalau Jokastoy sudah pasti tim The Blacks ya Kalian belum join grup? Spoiler Telegram Jokastoy, segera join, link invite grupnya sudah aku pindih di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy Oke, langsung aja kita bahas ya, scene per scene dari 2 trailer ini Kita akan nge-breakdown trailer The Greens dulu ya, baru The Blacks, here we go Trailer ini dibuka dengan opening scene Queen Ellison yang sedang berada di Great Saved By Lore Menyalakan sebuah lilin berkabung atau penghormatan kepada cucunya yang mati dalam tragedi Blood and Cheese Yaitu Jai Harris Targaryen Atas rencananya Prince Diamond Targaryen membalas kematian Lusiris Targaryen yang dibunuh oleh Aemon Targaryen Ini adalah kostum atau baju yang sama digunakan oleh Alison Hightower dalam upacara proses penguburan dari Jai Harris Targaryen Next scene terlihat disini, Alison dan Larys Strong itu sudah membicarakan tentang perang yang akan datang antara The Greens and The Blacks Dimana Alison berkata bahwa suaminya itu baru saja meninggal satu minggu yang lalu ketika semuanya damai Yah, itu kan salahmu sendiri ya Queen Alison Kenapa juga The Greens harus memberontak? Next scene kita melihat disini, kerajaan di Kings Landing sudah dipenuhi dengan bendera-bendera sigil para The Greens Targaryen dari para Hightower ini Next scene seperti biasa, Alison berkata bahwa suaminya King Viserys Targaryen menginginkan Aegon Targaryen untuk duduk di tahta Padahal dia nggak tahu ya bahwa Viserys Targaryen pada waktu itu berhalusinasi ngomongi tentang si Aegon Aegon the Conquer Bahwa garis bloodline keturunan Aegon the Conquer, keturunan garis murni para Targaryen lah yang harus tetap duduk di Iron Throne Untuk menghadapi ancaman yang akan terjadi di masa depannya itu The Night King itu ya teman-teman Tapi si Alison ini salah mengartikan, dikiranya si Aegon ya si Aegon anaknya Next scene akhirnya kita bisa melihat disini, Aegon itu duduk di Iron Throne Lengkap dengan mahkota Aegon the Conquer guys Kesel banget ngeliat King Aegon kedua ini ya mengambil tahtanya Queen Rhaenyra Targaryen Scene berikutnya dilanjutkan dengan Kings Landing bersama dengan pasukan dari The Greens yang bersiap dengan senjata tembakan panahnya itu Dipimpin oleh Sir Eric Cargill, Sir Eric Cargill ini memihak The Greens Saudara kembarnya Sir Eric Cargill itu memihak The Blacks Next terlihat disini ada Prince Diamond Targaryen yang memimpin pasukan The Blacks Kemungkinan ini adalah perang pertama yang akan berkecamuk dimana nanti Prince Diamond Targaryen akan memimpin perang Mengambil kembali Harrenhal Next kita melihat disini Otto Hightower yang saat itu masih menjadi Hand of the King Bersama dengan anaknya Alyson membenci dengan gerakan yang dilakukan oleh Queen Rhaenyra dalam menentang kepemimpinan Aegon kedua Next kita melihat disini Queen Rhaenyra Targaryen dengan muka badasnya itu ya Tidak memulai peperangan dengan para The Greens ini karena mereka yang memulai duluan ya Civil War atau perang saudara ini gak bisa dielakkan lagi Sang perampas tahta harus segera dimusnahkan Next kita melihat disini Queen Rhaenyra mengendarai naganya Syyrek Terbang gitu ya teman-teman aku gak tau kemana dia pergi Entah itu ke King's Landing atau ia sedang mencari jasad dari Luseris Velaryon di lautan Next kita melihat disini King Aegon berkata bahwa siapapun yang mengkhianatinya akan ia serang seratus kali gitu teman-teman Kelihatan banget disini ia sebenarnya ketakutan Tapi karena ibundanya Alyson Hightower mendorong ya si King Aegon ini untuk tetap melanjutkan perang saudara Civil War ini Disini juga kelihatan bahwa mahkota dari Aegon the Conquer itu seperti dibuat nempel ke dalam helm perangnya si Aegon ini ya Bener-bener ya ini sangat disayangkan sekali pusaka dari King Aegon the Conquer Harus dimodifikasi untuk tempel ke baju perang Next kita lihat scene ini Aegon yang sedang berkonfrontasi dengan Larry Strong Aku gak tau apa yang mereka bicarakan tapi terlihat Larry Strong itu ketakutan Next di Dragon Pit akhirnya kita melihat naga dari King Aegon kedua Targaryen yaitu Sunfire Terkenal dengan naga yang sangat cantik dari semua naga pada era itu Kemudian di scene ini terlihat percakapan antara Alyson Hightower dengan anaknya Aegon kedua kemungkinan di kamarnya Dimana kelihatan banget bahwa Aegon ini hendak menghentikan peperangan ya guys Jadi dia kayak ingin berdamai aja deh dengan si Queen Rhaenyra ini ya Agar Civil War itu tidak terjadi Tapi Alyson ya seperti terus mendorong King Aegon dan menyemangatinya Bahwa banyak yang sudah dikorbankan untuk menempatkan Aegon di Iron Throne Jadi mau gak mau harus tetap berlanjut Civil War ini Ini memang si Alyson ini bukannya malah mendamaikan Tapi dia malah mendoktrin anaknya sendiri untuk tetap melanjutkan perang saudara Next terlihat scene badai ini adalah badai di Harrenhal Dimana Harrenhal pada waktu itu sudah berhasil diambil dan diduduki oleh anggota The Blacks Dipimpin oleh Prince Daemon Terlihat Prince Daemon disini juga berada di Harrenhal Scene pun berpindah ke The Great Council Dimana ada Prince Aemon Serta Sir Christian Cole Seorang Kingsguard yang merangkap sebagai Hand of the King Terlihat dengan kalung Hand of the King yang ia pakai Prince Aemon Targaryen berkata Bahwa jika uncle atau pamannya Prince Daemon itu menantangnya dalam battle Ia siap Wah gila ya si Aemon ini Padahal dialah yang memulai pembunuhan terhadap The Blacks Dengan membunuh Prince Lucerys Velaryon Kemudian next scene kita melihat disini pemakaman kekerajaan Dari cucu pertama Queen Alison Atau anak kembarnya Helena Targaryen ya Si Jai Harris Targaryen yang mati dibunuh Dalam tragedi Blood and Cheese Jai Harris Targaryen ini punya saudara kembar cewek Jai Hera Targaryen dan adiknya Maelor Targaryen Next scene terlihat disini ada dua house yang bertarung ya Karena memang House of Brecon sama House of Blackwood Dari semenjak dulu selalu bertengkar ya Rival dua house ini Next scene kita melihat disini The Great Council Yang sekarang diisi oleh Aemon Targaryen Serta Alison yang sedang berkonfrontasi Membuat rencana untuk menyerang para The Blacks Dilanjukan dengan scene Sir Kristen Cole Yang memenangkan pertarungan pertama Yang akan terjadi setelah deklarasi perang saudara ini Yaitu The War of the Burning Mill Dimana Sir Kristen Cole Akan mengeksekusi para pasukan The Blacks disini Scene berikutnya diperlihatkan disini Aegon yang tertawa Bahwa perang akan segera dimulai Dan next akhirnya kita bisa melihat ya Naga hebat Veigar yang magnificent banget And yes scene berikutnya kita melihat disini Sir Kristen Cole yang akan memulai peperangan The Battle of the Burning Mill Dan next kita melihat nih Gimana Sir Eric Cargill dan Sir Eric Cargill Saling bertarung dengan yang lainnya Karena mereka membela sisi yang berbeda The Blacks and the Greens Scene berikutnya kelihatan disini bahwa Alison Hendak membunuh dirinya sendiri di bed tough gitu ya Dengan cara menenggelamkan dirinya Dan yang paling excited banget Akhirnya kita bisa melihat disini Moondancer yang dikendarai oleh Dragon Rider Princess Baila Targaryen Next kita melihat disini scene full Aegon kedua Mengenakan baju kerajaan dan mahkota rajanya itu guys Ngeselin banget ya Ditutup dengan scene Memperlihatkan Seasmoke Yang nantinya ini akan menjadi naga barunya Adam Velaryon atau Adam of Hull Menggantikan Lainor Velaryon Aku pikir tadi ini adalah naga Dreamfire Tapi ternyata ini adalah Seasmoke ya Wajahnya mirip banget ya dengan Dragon milik Daenerys Targaryen Bener-bener bring back memory banget Dengan Dragon serta Daenerys di Game of Thrones Oke guys itu dia tadi ya Breakdown trailer The Greens Lanjut kita breakdown trailer untuk The Blacks Here we go Opening trailer dibuka dengan sangat menyedihkan ya Yaitu funeral atau pemakaman Pembakaran sisa-sisa jasadnya Prince Luseris Velaryon Yang tersisa di bibir pantai di bawah lautan gitu Karena memang yang tersisa itu cuma kayak bajunya Sama potongan daging dari Arax Atau naganya serta badannya Luseris Tidak full atau utuh Sehingga hanya bisa dibakar Atau dikremasi seperti ini saja ya teman-teman Menyedihkan sekali Next kita melihat disini Rhaenyra mengendarai Cyrex Itu pergi menuju Harrenhal Dilanjutkan dengan pertemuan Antara Rhaenyra dengan Miseria Kelihatan disitu ya Ada seorang perempuan berbaju putih Ialah Miseria Next scene kita melihat disini Cyrex dan Rhaenyra berada di bibir pantai Kemungkinan ini adalah scene pertama kali Rhaenyra itu Mencari keberadaan Luseris Dan menemukan potongan badan dari naganya Arax Serta si Luseris itu sendiri Ini merupakan bibir pantai dekat dengan Strom N ya teman-teman Kemudian terlihat di scene ini Dinner atau makan malamnya Queen Rhaenyra Di sebelahnya ada anaknya Jakaris Velaryon Serta sebelah kirinya Baila Targaryen Nah kalau di seberangnya Ini ada tiga orang Ini merupakan Dragon Seeds Atau anak haramnya Targaryen Yang akan mendapatkan masing-masing naga Untuk membantu Rhaenyra ya Di perang ini Yang sebelah kiri berambut hitam itu Adam of Hull Sebelah kanan berambut putih Itu Hugh Chamber Dan yang duduk di tengah-tengah Itu adalah Ulf the White Sembari Rhaenyra berkata bahwa Ia sangat ingin memenangkan perang ini ya Dan meminta loyalitas atau kesetiaan Dari para Dragon Seeds Yang sudah diberikan naga oleh Rhaenyra Untuk membelanya memenangkan perang Civil War ini Next kita lihat scene disini Rhaenyra sedang bersiap-siap Menunggangi Cyrex Untuk pergi malam hari Ke King's Landing nih kayaknya ya Dan aku suka banget Dengan model rambutnya Rhaenyra disini Mirip banget dengan Daenerys Targaryen ya Bright Atau bagian stylist rambutnya itu Akhirnya disini kita melihat Winter is Coming Atau House of Stark Join the Civil War Dimana akhirnya bertemu nih Pemimpin House of Stark pada waktu itu Yaitu Cregan Stark Dengan perwakilan The Blacks Jakaris Velaryon Dimana Stark ini sangat loyal ya Dengan janji mereka Untuk tetap tunduk kepada Queen Rhaenyra Targaryen Apapun yang terjadi Hingga saatnya di perang Civil War ini House of Stark itu membela The Blacks Jadi kalian sudah tahu ya Kalau House of Stark itu sudah berpihak Pasti itu adalah pihak yang baik Dan pihak yang benar Harusnya memimpin Next kita melihat disini ada pasukan The Greens ya Tapi ini bukan pasukan biasa Dia ini adalah Gwain Hightower Terlihat juga ya Kesetiaan Corlys Velaryon disini Kepada The Blacks Dan Queen Rhaenyra itu sampai akhir ya teman-teman Next terlihat disini Prince Daemon berada di Harrenhal Sedang badai hujan Dan ini adalah Sin dimana Prince Aemon dan Daemon akan bertarung Beuh bener-bener ya Ini sinnya pasti intense banget Antara Daemon serta Aemon Aduh gak habis pikir anti gimana sinnya ya guys Next kita melihat disini Pengemakaman dari Jhaerys Targaryen Anak Helena Targaryen Kemudian terlihat sin Prince Daemon berkata kepada The Greens Untuk segera mundur dan turunkan Raja palsu kalian tunduk kepada Queen Rhaenyra Atau peperangan setelah Fire and Blood Akan menghampiri House of Hightower Dilanjutkan dengan sin Princess Baila Targaryen mengendarai Naganya Moondancer Moondancer ini terlihat berwarna hijau ya Mirip-mirip dengan Vermax Naganya Jakaris Velaryon Bener-bener ya teman-teman Keren banget ini trailernya Oficial dari The Greens dan The Blacks House of the Dragon season kedua Trailer ini pun ditutup dengan penampilan dari Craxis Naganya Prince Daemon Targaryen Jujur ya aku sangat menantikan banget season kedua ini teman-teman Apalagi kalau aku lihat Dari segi kualitas Cinematografi Season kedua ini lebih bagus daripada season pertama Dimana season pertama itu menurut aku Cinematografinya itu terlalu yellow Terlalu kuning Terlalu blur Dan terlalu banyak asap-asap Serta kabut-kabut gak jelas gitu ya Dari setiap pre-episodenya itu Dan aku kurang nyaman dengan Tone yang yellow Atau terlalu hangat Terlalu kuning Nah season kedua ini aku lebih suka nih Trailernya ya Lebih bluish Lebih natural aja gitu Semoga dipertahankan terus ya Karena ini bener-bener membuat Mata aku sakit banget dulu Waktu nonton season pertama Good job HBO Udah mau ningkatin kualitas Dari sinematografinya Oke teman-teman Itu dia ya Breakdown dari aku Dan penjelasan sedikit ya dari aku Kalaupun ada yang kurang detail Mohon maaf banget Kalau ada pertanyaan Boleh komen Kita diskusi bareng Thank you for watching my videos Don't forget to like And subscribe Kita ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya And bye-bye See you next time Bye-bye